Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hama warung yang kerap kali menyerang tanaman padi milik petani menjadi momok yang sangat menakutkan apalagi serangannya selalu datang dengan tiba-tiba tanpa terduga Ada beberapa jenis hama warung yang menjadi musuh para petani diantaranya warung coklat, warung hijau, dan warung punggung putih Jadi ukuran warung itu sangat kecil sekali dan ini contohnya seperti ini Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang berikutnya jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe Subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis Oke, ini adalah contoh tanaman padi yang terkena hama warung Jadi hama warung ini merupakan sejenis kepek sejati Atau bisa disebut dengan kepek yang berukuran sangat kecil sekali Hama warung menghisap cairan tumbuhan Tanaman padi yang dihisap cairannya akan mengering dan lama-lama akan mati Contohnya seperti ini Dan bahkan karena terlalu banyak warungnya Padinya sampai dibakar habis Karena kalau tidak dibakar Tentu ini akan menjalar atau merembet ke tanaman padi milik tetangganya Jadi sampai seperti ini Benar-benar terbakar habis Dan ini bisa dikatakan gagal panen Karena terkena serangan hama warung Penyebab terjadinya hama warung Itu ada beberapa poin Poin yang pertama itu terjadi Pergantian musim atau adanya hujan di musim kemarau Sehingga terjadi perubahan kelembaban Dan temperatur yang menjadi kondisi ideal Populasi warung coklat Kemudian poin yang kedua Warung coklat sangat cepat sekali menemukan habitat baru Kemudian poin yang ketiga Hama warung coklat memiliki ketahanan genetik plastisitas yang tinggi Sehingga mampu dengan cepat beradaptasi pada tipe varietas pati yang baru Kemudian poin yang keempat Penggunaan pesticida yang sembarangan Sehingga menyebabkan hama warung itu menjadi kebal Kemudian yang kelima Pemakaian varietas benih yang rentan terhadap serangan hama Bagaimana cara mencegah dari hama warung Itu yang pertama Kita gunakan dipit padi unggulan Seperti varietas sirang atau inpari Kemudian Kita rutin membersihkan kulma Atau rumput yang berada di sela-sela tanaman padi Juga kita bisa mengendalikan hama warung Dengan musuh alami Seperti kata Atau hewan yang lainnya Juga kita bisa gunakan Insektisida terbaik Baik yang bersifat kontak Maupun bersifat sistemik Untuk kawan-kawan Bagaimana caranya Penyemprotan tanaman warung Atau Insektisida apa saja yang saya gunakan Saat pengendalian hama warung Kalian bisa melihat Di kolom deskripsi Disitu ada video saya sebelum ini Tentang cara pengendalian hama warung Dan insektisida apa saja yang saya gunakan Disitu sudah ada videonya Silahkan di klik dan Ditonton ya Baik Itu adalah informasi saya Tentang hama warung Saya akhiri Fila Tafek Balidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton ya 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 Terima kasih. Terima kasih.